Sebuah genre yang tentu saja tidak asing di telinga fans animal, yaitu harem Sangat populer banget kalau kita bicarain genre harem lepas dari sebuah pandangan negatif atau positifnya Kita akan coba bahas bagaimana awal mula kemunculan dan etimologis dari genre harem ini Dan bagaimana genre harem ini bisa berkembang hingga seperti sekarang Langsung aja kita coba bahas Kita kenalan dulu sama definisi dasar dari kata harem ini Menurut penjelasan kata harem sendiri ini sudah ada dalam bahasa Inggris sejak abad 17 Yang memang kata harem ini diambil dari kata bahasa Arab yaitu arim Yang mana menurut beberapa penjelasan arim ini memiliki arti tempat suci yang tidak bisa diganggu gugat Atau juga berarti anggota keluarga perempuan Mungkin singkatnya seperti itu karena akan sangat panjang jika kita membahas HRM Yaitu trikonsonatal dalam bahasa Arab kuno atau ibrani kuno Simpelnya ini seperti kembangan bahasa Makanya istilah HRM ini memiliki banyak kata dalam arti yang berbeda-beda Seperti harem, haram, herem, ikhram, mahram, dan lain-lain Yang intinya kata harem ini berkembang dalam bahasa Inggris pada abad 17 Dengan artian yaitu seorang istri atau seorang selir Sebelumnya aku membahas bagaimana masyarakat Jepang ini salam mengartikan kata NTR atau yaoi Nah ini juga sama Harem sendiri ini memiliki arti yang lebih soft Harem ini bisa berarti menampung saudara perempuan yang belum menikah Atau kerabat yang belum menikah bahkan anak-anak yang belum menikah Bahkan jika kalian memiliki pembantu rumah tangga perempuan itu bisa disebut harem Bahkan di Turki pada masa Ottoman Harem itu digunakan sebagai sebutan rumah bagi perempuan yang disebut haremlik Jadi mungkin ini yang menjadi penjabaran bahasa yang lebih luas Jika harem itu menjadi arti perempuan lebih dari satu atau semacam selir Terus bagaimana harem ini masuk ke genre anime manga Jepang seperti sekarang Jepang ini sebenarnya tidak mengenal definisi harem Bahkan bahasanya ini bisa dibilang kurang dikenal secara umum Tapi elemen cerita harem ini sudah ada di Jepang sejak tahun 1970 Diawali dari cerita bernama Urusei Yatsura Yang secara konsep ceritanya ini penuh perempuan dan ini dibuat itu untuk memperbanyak komedi Sehingga konsep yang dibawa oleh Urusei Yatsura ini dianggap sebuah kembangan baru Dalam genre love comedy Karena digemari tentu saja dikembangkan oleh beberapa autor Hingga akhirnya konsep serupa muncul di sebuah seris bernama Tenchi Muyo pada tahun 1990 Kesuksesan dan kepopulerannya tidak hanya di Jepang Tapi merambah luas hingga ke barat Dan ketika Tenchi Muyo ini menjadi populer di barat Fans di barat terutama di Amerika menyebut anime Tenchi Muyo ini sebagai anime harem Nah jika kita lihat Tenchi Muyo ini memiliki cerita harem dengan beberapa perempuan aliens Karena populer secara tidak langsung anime ini membentuk konsep harem ke masa sekarang Makanya kita bisa melihat bagaimana cerita anime harem itu kebanyakan berawal dari perempuan yang bukan manusia Seperti contohnya itu DXD, To Love Rule, Rosario Vampir dan lain-lain Bahkan ke genre yang lumayan baru seperti Dead Alive atau Monster Musume dan lain-lain Jadi ini menjadi alasan kenapa anime harem itu jarang memiliki perempuan manusia normal di dalam ceritanya Kepopuleran anime harem ini sangat berkaitan dengan relevansi percintaan di Jepang Beberapa kejadian menjelaskan jika pria Jepang itu kesulitan dalam mendekati atau menjalin hubungan dengan perempuan Von Feigenblatt sebagai profesor dari Universitas Kaiser Pernah menuliskan sebuah jurnal analisis sosiokultural terkait hubungan percintaan remaja di Jepang Dan disana dia menjelaskan jika hubungan paling dekat bagi remaja di Jepang adalah persahabatan Yang mana persahabatan itu bisa dikatakan melebihi percintaan anak muda Pemikiran ini secara tidak langsung membuat remaja di Jepang itu tidak mengenal bagaimana mengungkapkan perasaan Atau mengungkapkan ketertarikan kepada yang mereka cintai Ini menjadi alasan kenapa Jepang sangat terlihat kuno ketika mereka itu nembak cewek Walaupun aku tahu ini tidak semuanya Sedangkan dalam anime harem sebagian besar menceritakan bagaimana MC polos dikelilingi wanita cantik Dan para wanita ini bertindak agresif kepada si MC Yang secara tidak langsung ini menjadi fantasi indah bagi remaja di Jepang Karena mereka bisa melihat bagaimana seorang wanita bertindak agresif kepada lelaki yang dia cintai Karena di realitanya lelaki Jepang sangat kesulitan akan hal itu Tapi dibalik hal itu anime harem ini tentu saja memiliki sebuah kritik Karena anime harem ini memberikan ekspetasi bagaimana memiliki pasangan lebih dari satu Yang mana kita tahu jika hal itu sangat dilarang di Jepang Apalagi yang ditakutkan jika para penikmat genre harem ini Berfantasi terlalu tinggi sehingga melakukan tindakan yang nekat Seperti contoh di video-video sebelumnya aku pernah bahas yaitu pangeran kurungan Dimana dia juga punya obsesi yang tinggi sama harem Ya jadi itulah kurang lebih bagaimana anime harem ini berkembang mulai dari sejarahnya Dan juga perkembangannya dan juga pengaruhnya Menurut kalian seperti apa? Kalian bisa tuliskan semua ini di kolom komentar Jangan lupa kalau sekarang kalian bisa dukung TMM di Saweria atau di Social Bus Kalian bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bakal aku jawab sama anak-anak TMM secara eksklusif dalam video Oke kayaknya sekian dulu Makasih yang sudah menonton sampai habis TMM See you next video Sub indo by broth3rmax